audio jungle dengan hadirnya Kimi Goldlaner untuk apa lagi ya menit-menit awal sedangkan kalau kita lihat di sisi top lane RZG RZ versus Pulpen Naga Pendragon gak dikasih hitungannya sih ya kemenangan untuk landing phase di menit-menit awal kali ini bahkan LJ featuring Tony aka Panzer wah sudah mulai masuk datang kepada seorang ini tapi dalam sisi kita bisa melihat bahwa konflikusif blast dari seorang Mueza ini sangatlah sakit dari Mose LG masih pulang terlebih dahulu tapi sudah ada Phantom Execution langsung menuju ke arah Edith dan Edith pun menjadi darah pertama di game kali ini itu tas Didi benar-benar haus akan darah ya dia ngeliat ada yang sekarat langsung disamperin Phantom Execution dan juga Tondros yang on point dapetnya satu player Mueza dengan Edithnya kali ini Arna mungkin dapet info juga sih dari temen-temennya bahwa ya ini ada yang sekarat juga nih dari Ninja Equiferum udah hajar-hajar lah ya betul langsung maju dan kali ini Tartles sudah ready dan kedua belakang kalau coba untuk ngekontes empat melawan tiga ada dia Voling Sarmun dari Pro Penaga aka Pendragon dan juga Real Manipulation dilancarkan tapi Tartlenya menjadi bait diamkan oleh seorang Tas Didi sementara di arah tengah lihat lumayan sakrat lumau dari seorang Mueza tapi ternyata LJ yang harus menjadi korban jiwa demi menukarkan dirinya dengan Tartle Duit yang kedua dari kedua belakang tim posisinya masih mirip-mirip so ini bakal jadi permainan ketat banget cuman memang dari goalnya sudah mulai diungguli oleh Fusaken dengan perbedaan sekitar 600 goal saja tapi ini dia pertarungan antar tank di arah top lane dimana udah mulai ada sedikit putaran-putaran selendang dari pulpen naga menuju kepada high loss dan high lossnya hari sepuluhan terlebih dahulu karena balik lagi minusnya seorang high loss ini kalau misalkan di arah early adalah dengan mananya yang sangat amat boros iya tapi dia punya early damage yang lumayan mumpuni sih itu dia setting pointnya dia betul buat nge-fight back ke arah seorang Esmeralda tapi di arah sengah lihat Exor tidak bisa mengamankan kah oh terkena nomin-nom blast dari seorang LJ bahkan disamperin langsung oleh Tas Didi yang langsung sangat responsif cepat tanggap melihat situasi dan kondisi di lapangan kali ini yes dan pada akhirnya mid lane target pun sudah mulai di push perlahan dan di perlahan oleh teman-teman dari Evo's Icon dan tadi pengen di push kayaknya tapi masih ada penghuninya itu Yif jadi masih dimunin terlebih dahulu tapi ini dia bottom lane pun seperti sudah ada tiga player dari Evo's Icon coba untuk maju terlebih dahulu Tony bersiap-siap fighter extract push sudah dikeluarkan begitu saja Mipola di sisi masih belum ada Ritual Milibus ini yang dikeluarkan dan pada akhirnya Idit menjaga bottom lintar dari Ninja Equiferum dengan sangat-sangat baik oke sing-sing-sing dari serang tas sudah mulai masuk pelan tapi ternyata lihat dari Ninja Equiferum langsung saja menghindari adanya teamfight karena mungkin mereka menyadari bahwa untuk sekarang bukan momen yang bagus juga buat masa teamfight apalagi dengan bermudakan Kimi nah di arah basem lane-nya LJ bakal terkena onward juga belum ada shatter tapi Chakim berfokus ngicil turret di arah bawah dipecahkan dari segi shield turret yang sangat-sangat membantu dari segi pundi-pundi keuangan seorang Chakim yes dan turtle pun masih belum disentuh oleh kedua belah tim tapi sepertinya Ninja Equiferum sedang berniatan untuk mengambil posisi terbuat tapi masih dimainkan dengan secara halus banget tapi ternyata oh ternyata Evo Saikon sepertinya yang lagi mengambil chance untuk mengambil turtle yang pertama kali ini dimana kita bisa melihat bahwa dari Sior Sang Aulus ini jauh sekali dari turtle so sangat aman sekali di tangan Evo Saikon turtle pun telah diamankan dan sisi kita bisa melihat bahwa sudah mulai ada pergerakan di arah mid lane river dimana Tony pun sendirian dan Esmeraldanya pun baru join the fight dan Muezza Mipola pun seperti itu sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda so masih harus bermain dengan santai rotasinya dengan aman terlebih dahulu daripada terlalu banyak risiko yang dikeluarkan oke ada onward terhubung tapi LJ nya langsung menggunakan flicker salah satu cara untuk menanggulangi serangan tadi adanya kombinasi antara Muezza dan kawan-kawan karena sudah ada 4 member yang berkumpul dan LJ bisa banget untuk di burst down secara instant bahkan langsung dicabut nyawanya tapi di tengah RZT jadi hanya sendirian saja sudah mulai masuk puncture dari seorang Tasdidi terkena stun bahkan lihat voling sun dilancarkan dan nominon blast dari LJ dapetin dua garas orang Xior dan juga Mipola tapi mereka nampaknya terbisa berbuat banyak dan datang Doma dari arah belakang bahkan Muezza pun langsung bisa nyicil tapi tapi RZT kali ini kali ini harus terpikal ditukarkan dengan seorang Chakim dan juga LJ wah tadi pinter banget sih LJ dia naruh nominon blast bener-bener di belakang untuk menutup semua pergerakan dari Ninja Equiferum yang ingin pulang wah ini early yang sangat-sangat baik sekali untuk teman-teman dari Evo Sikon dimana dua tarat sudah dihilangkan dari mid dan juga di arah top lainnya sementara di arah bottomnya ini masih utuh memang dari Ninja Equiferum tapi kita lihat dari perbedaan networknya berbeda sekitar 2400 gold dan ini adalah golden moment banyak juga tapi damage yang banyak juga masuk ke arah badan seorang Esmeralda dimana Pulpen Nagem coba untuk mundur terlebih dahulu Vector Estek pun dikeluarkan disana ada Phantom Execution juga karpet pun digelar untuk melarikan diri dan teman-teman dari Ninja Equiferum masih bisa pulang dengan selamat oke bahkan Tas Didi pun melakukan pencurian dari segi purple buff yang dimiliki oleh seorang Axior yuk Aulus nya kali ini tanpa adanya purple buff lumayan dibuat kewalahan bahkan Turtle kali ini langsung dilancarkan atau dimulai teamfightnya oleh anak-anak dari Evo's Icon melihat dari Ninja Equiferum agak sedikit tertekan dan coba untuk mencari cara lain dan pada akhirnya tadi Turtle pun telah diamankan oleh teman-teman dari Evo's Icon dan ini dia Turtle yang sudah dimiliki memiliki berarti abis ini seharusnya akan ada Lord yang terhormat yang akan muncul sebentar lagi Bottom line tarat pun sudah ditahan oleh teman-teman dari Evo's Icon so bottom line akan dipush perlahan-perlahan oleh teman-teman dari Evo's Icon ada Rizzi yang menjaga tarat tersebut tapi balik lagi oke semuanya masih aman tapi lihat di arah top lane-nya clean dan Lita juga sedang berkumpul terlebih dahulu mencari momentum apalagi dengan adanya Varsha otomatis Vetter Airstrike ini bakal enak banget kalau misalnya dikombo dengan Vetter sorry Nominal Blast oke tapi sudah ada Raden Armor juga diamakan oleh seorang LJ dan juga Pulpen Naga aka Pendragon untuk bisa menanggulangi damage output dari Kimi bahkan seorang Yif dan kali ini udah mulai bergerak lagi karya jungle bagian bawah para pembawa akan cuma mencuri kontes ada Pendragon juga Valling Sarmon karena depan dan ternyata lihat kombination dapetin dua dari Numinum Blast-nya tapi di arah belakang Mipola masih cukup free hit untuk mengusir pergerakan dari sisi anak-anak Evo's Icon wow oke pergerakan yang bisa dibilang dari kedua belah tim sangat pasif dimana kita bisa melihat bahwa kill count-nya dari kedua belah tim ini masih sama-sama tiga tapi menitnya udah menunjukkan menit ke sembilan ini membuktikan bahwa memang kedua belah tim ini bermain seperti mirip banget kayak Altat Igo tadi ya bermainnya benar-benar dengan konservatif sekali gerakan tidak terlalu banyak tapi sekaliannya ada gerakan sangat-sangat mematikan seperti sekarang dimana tas dede hampir sudah ditumbangkan kalau tidak ada Phantom Execution dia akan ditumbangkan dengan sangat cepat tapi Maximum Charge juga sudah connect pada seorang Flash tapi itu masih belum cukup untuk menumbangkannya dan body block itu dari seorang Tony aka Panser menahan Maximum Charge yang sebenarnya bisa banget terhubung dengan seorang Tas tapi kita mulai bergerak lagi karena soft lane ternyata 2 melawan 4 dan tak takut tas fiturin Pulpenaga dapet satu player karena seorang Doma padahal itu tadi Ninja Equalveron mereka berempat plus udah ready dengan adanya conceal tapi memang feeling jungler itu beda mengerikan banget sih iya cepat banget pergerakan dari seorang Tas Dede di game kali ini tapi ini dia untuk di arah mid lane taratnya sudah mulai didorong juga oleh minion dari Evo's Icon dan diam-diam silent-silent nih lordnya udah diambil oleh teman-teman dari Evo's Icon tapi ingat ini adalah lord yang pertama soal ini masih lordnya Lemon yang masih biasa saja belum mendapatkan power spek yang terlalu besar tapi power spek yang terlalu besar datang dari seorang Lolita dan juga Farsha yang hampir saja tadi menumbangkan seorang Edeh tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa di bottom lane Esmeralda pun juga sudah stand by untuk membuka jalan agar minion dari Evo's Icon bisa masuk ke arah bottom lane oke bakal bergerak ke arah bawah harusnya bakal ditemani atau bakal dikawal untuk menambah daya gedor serangan dari Evo's Icon bahkan di arah tengah tiga melawan empat ada onward earth shatter juga tapi lihat propenaga a.k.i. pendragon cuek langsung mengecek ke arah belakangnya tapi lihat di arah depan ia pun langsung dicicil pelan-pelan terkena harassment serangan menyakitkan dari anak-anak ninja Equaferrum tapi udah bakal bergerak lagi ke arah tengah dan inner turret pun didapatkan selanjutnya mulai bergerak lagi ke arah top lane tas didi dan kawan-kawan pun langsung bisa menghancurkan dua turret sekaligus di arah tengah dan juga di arah top lane iya ini dia inhibitor tarat yang tersisa dari ninja Equaferrum so mereka harus bermain dengan hati-hati lagi kalau misalkan mereka tidak mau ditumbangkan di game kali ini mengingat kalau misalkan inhibitor tarat hancur itu akan menjadi PR tambahan yang sangat amat berat untuk ninja Equaferrum harus perhatikan karena balik lagi dengan inhibitor tarat yang hancur otomatis enhancement akan keluar so menonan dari evo second akan lebih kuat dibandingkan dengan ninja Equaferrum so ini dia untuk itemnya kita bisa melihat bahwa dari Lancelot ini yang tadi Chauji sebut Hunter Strike di Lancelot mobilitas it's all about mobilitas bagi Lancelot tambah lagi dengan ada War X dan juga Meldefegror dan sedang menuju ke arah Endless Battle tapi seperti sudah ada teamfight mendekat dari teman-teman ninja Equaferrum kepada evo second dimana Hyrule sudah menggunakan ring of punishment nya sementara untuk blue buff sudah mulai diambil peralahan-peralahan tapi ini dia permainan antara grounding dimana ada Yif dan juga Farsha yang langsung adu-adu joto saja di depan sana tapi langsung menuju ke depan sana tapi lihat ada 3 player yang akan tumbangkan dan akan ada terdisa 2 player dari ninja Equaferrum dan ternyata seorang Aulus tidak bisa bertahan melalui semua dimension dikeluarkan oleh EVO Saiken LG is in the house yo no minimum place dilancarkan tapi lihat di arah tengah menyisakan seorang Doma last man standing dia bisa ke bertahan langsung dieksekusi dan wipe out EVO Saiken langsung selamat menikmati